Pernah nggak sih ditanya balik bahwa malah kita yang sebenarnya takut pulang ke Indonesia? Jadi waktu itu juga sudah covid juga kan di Taiwan, waktu saya masih di Taiwan bulan. Jadi saya di Taiwan itu bulan Januari sampai bulan Mei. Oh iya, masih. Semesternya 5 bulan. Awal-awal covid kan dari januari. Nah, di sana itu saya tidak merasakan adanya covid malah, Mbak. Kok bisa? Saya tidak merasakan kegelisahan yang saya rasakan ketika saya pulang ke Indonesia, Mbak. Bahkan ketika saya traveling, saya traveling kan, Mbak, kemana-mana. Setiap weekend saya selalu keluar. Saya selalu jalan-jalan kemanapun yang saya mau, masuk MRT, masuk bis, kemudian turun ke tempat-tempat wariswisata. Itu sama sekali tidak ada pembatasan dan banyak teman-teman yang langsung kayak, Wih, ini lagi covid loh, kamu kok jalan-jalan dan sebagainya orang-orang Indonesia. Bahkan orang-orang yang tidak dekat dengan saya pun bener-bener nge-push gitu loh, Mbak. Tolong dong dijaga, bla 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 bla. Saya merasakan, ini apaan sih, gitu. Kita jadi takut loh, kalau kalian pulang ke Indonesia. Itu kayak, si, bentar. Pernah gak sih ditanya balik bahwa malah kita yang sebenarnya takut pulang ke Indonesia. Kayak gitu loh, Mbak. Situasinya waktu itu kayak gitu, Mbak. Mungkin, Mbak, karena mungkin kesannya waktu itu memang kan covid ini pertama kali dari Cina kan, Mbak, ya. Iya. Itu, Taiwan nih kayaknya bahaya juga nih kayak gitu. Jadinya mindsetnya seperti itu. Mindsetnya, iya. Bahkan, saya disitu sama sekali, Mbak. Ngerasa enak apapun. Seperti itu. Jadi, ya traveling-nya traveling sama sekali. Nah, saya udah cerita dari kebijakan, Pak, berintangnya dulu deh. Dari saya awal, awal disana, awal covid juga, sampai covid itu berakhir di bulan Maret apa April lah, saya lupa tuh. Oh, disana udah berakhir. Disana udah udah gak ada angka lagi. Disitu cepat penanganannya, Mbak. Dan disitu sedikit yang terkena covid dan yang meninggal itu sampai akhir itu, bukan ngomongin cuma ya, bukan bermaksud cuma sih kalau orang meninggal, ada 89 orang yang meninggal. Dan itu benar-benar end selesai. Dengan penanganan yang menurut saya juga tidak menyulitkan masyarakatnya seperti itu, Mbak. Tidak membuat masyarakatnya juga bingung. Maksudnya kita pendatang yang disama. Yang pertama... Kebijakannya dulu ya? Ya, kebijakanan disitu. Disitu tidak ada social distancing, Mbak. Tidak ada social distancing. Aktivitas semua berjalan seperti biasa. Jam sekolah, jam kerja, semua seperti biasa. Masuk ke public transportation, masuk ke public area, tidak ada pengaturan harus sekian orang masuk duluan, sekian orang harus keluar dulu, dan lain sebagainya. Itu tidak ada. Termasuk CDMRT itu desek-desekan biasa, Mbak. Pegangan sama teman-teman. Tapi pakai masker, enggak? Pakai masker. Di situ ketegasannya cuma satu, dan itu pun baru-baru aja di bulan Maret. Sejak Januari sampai Februari, itu tidak ada masker. Nah, ketika bulan Maret, kalau nggak salah, itu baru ada penegasan menggunakan wajib masker untuk ke public transportation saja, Mbak. Public transportation saja. Kita di jalan itu enggak ada yang pakai masker. Oh, jadi masuk MRT baru pakai atau naik diri? Nah, masuk MRT. Dan salah satu kebijakan juga di situ tegas. Benar-benar tegasnya itu, punishment-nya itu lumayan mengerikan, karena ketika kita masuk ke MRT dan ketahuan tidak pakai masker, itu minimal dendanya 2 juta, Mbak. Nah, itu bagus tuh. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, kemarin pemberlakuan berapa ya? Kalau nggak salah 100 ribu ya. 100 ribu itu pun kayaknya masih bisa dinego, gitu kan? Apalagi saya membayangkan ketemu sama emak-emak, gitu kan? Emak-emak yang nggak pakai masker. Malah polisinya dimarahin. Polisinya dimarahin, terus di video. Biasanya gitu, di video. Terus gagal. Aduh. Benar apa? Kayak gitu, Mbak. Ya, dendanya segitu tingginya ya, Ron, ya. Meri. Tapi, mall-mall OBNU masih buka semua? Buka biasa maksudnya? Normal. Yang paling saya ngerasa, ini paling penting banget sih, Mbak. Yang saya bandingkan dengan situasi kita di Indonesia. Menurut saya, dan teman-teman saya juga sebenarnya merasakan. Ketika kita di Taiwan itu, Mbak, tidak ada merasa takut. Rasa takut itu tidak ada. Merasa kayak hidup nih. Ya, normal-normal aja. Nah, saya merasa kayak, apaan sih? Teman-teman ini kok pada gini banget sama COVID-19? Waktu itu, waktu saya masih di Taiwan sama teman-teman, kok gini banget sama? Eh, ternyata begitu kita pulang ke Indonesia, tinggal sebulan di Indonesia, rasa takut itu muncul, Mbak. Rasa takut itu baru muncul, karena kenapa? Karena lingkungan. Lingkungannya takut sempurna, masalahnya ya. Menurut saya, kadang, dalam tanda kutip, agak berlebihan dalam bereaksi seperti itu, kalau orang Indonesia menurut saya, Mbak. Kalau orang di Taiwan itu, kita benar-benar taat aturan, dan tidak banyak mencampuri bersama orang lain. tidak sampai intervensi, menekan, membuat orang tidak nyaman. Nah, di Indonesia saya merasa itu terjadi. Bahkan dengan orang-orang sekitar saya, dan orang yang tidak kenal pun nge-push kayak gitu. ini, kalau menurut saya sih, Mbak, sebenarnya cukup jaga kesehatan, diri masing-masing, gitu ya. Aguran pun ada batasannya kayak gitu. Nah, yang saya rasakan waktu itu, kayak, wow, itu merasa banget, dan itu membuat ketakutan, Mbak. Waktu saya di Taiwan sama sekali tidak punya rasa takut. Biasa saja, kita mengikuti, Mbak. Itu aturan, ya itu keaturan. Tapi kayak ngerasa tubuh ini sehat, psikologisnya oke, gitu loh. Tapi ketika pulang, itu kayak ngerasa terganggu. Ini mindsetnya ya? Soalnya mindset ya, mungkin. Terganggu banget. Itu kan merasa takut juga jadinya. Sebenarnya kan, jadinya, ini menarik, atau boleh dikata, kalau saya pinjem di sini, ironis mungkin ya, yang terjadi di negara kita. Ini jadinya agak melenceng dari topik kita, Yaron, karena tadi, cerita pandemi. Kita ini, justru kalau aku lihat, orang Indonesia ini, tertip banget, tertip banget orang setiap berapa detik semprot-semprot, hensi, ini gagang disemprot. Kita kan terlalu tertip sebenarnya, bahkan mungkin terlalu bersih gitu ya. Tapi kenapa angka positif itu tinggi sekali? Itu kan yang jadi pertanyaan besar yang sampai saat ini saya tuh nggak ngerti. Kadang kalau lihat vlog-vlognya seperti Sarif Japata yang tinggal di Swiss, kemudian ada Venda itu yang tinggal di Jerman. Mereka biasa-biasa aja tuh kayaknya, maksudnya bukan saya membanggakan negara itu ya, saya bangga dengan negara saya sendiri. Artinya mereka tuh nggak ada tuh jalan, ya biasa aja jalan. Terus yang namanya cuci tangan, semprot hensi, itu kayaknya kok, saya nggak lihat ya, nggak tahu deh, padahal mereka tuh ya daily vlog gitu loh. Maksudnya mereka betul-betul memperlihatkan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu apa yang mereka lakukan. Tapi nggak ada yang protokol seperti yang kita tetapkan di kita ini. Dan mirisnya kan, angka di sana kok kecil. itu loh, kan ini kan tanda tanya besar gitu loh, ada apa dengan negeri kita gitu ya. Kayak gitu loh, terus aku mau tanya lagi nih Ron, kalau tadi bicara kebijakan pemerintah dengan media bagaimana? Artinya, bagaimana media itu, sebenarnya gini loh Ron, karena kebetulan backgroundku komunikasi ya, aku sangat minat dengan media ini. Jadi gini, suatu negara, itu sebenarnya akan kuat kan kalau medianya kuat. Bagaimana cara media itu memberitakan, maka itulah negara itu. Cina, yang aku dengar, itu mereka tidak pernah bicara, aku nggak pernah lihat langsung sih, cuman berdasarkan analisis teman-teman juga di komunitas komunikasi itu, bilangnya begini, kalau di Cina sana, ketika ada kasus COVID dan diisukan Wuhan itu pertama yang menyebarkan ini semua ke seluruh penjuru dunia itu, media Cina itu justru bukan memberitakan berapa yang naik, berapa yang turun, setiap hari. Tapi yang mereka beritakan adalah berita-berita human interest yang menyentuh hati nurani kita, sehingga kita itu sebagai manusia yang punya hati nurani, itu tergerak dengan sendirinya. Jadi mungkin itu salah satu, Ron, kalau aku lihat ya. Jadi, maaf, maaf betul ini, kalau memang ini sangat menyinggung. Tapi media kita terlalu banyak, saya waktu angka masih di bawah 100 ribu, masih mau mencermati, Ron. Tapi setelah di atas 100, itu aku sudah bodo amat. Karena itu akan menurunkan imunku sendiri. Nah, yang tak sesalkan, kenapa media kita tidak memberitakan suatu hal yang apa ya, yang bisa, ini loh, aku tuh kepengen sehat itu karena ini, karena dari dalam diriku sendiri. Jadi bukan karena ditekan-tekan pemerintah. Ayo begini, akhirnya sekarang kita ribet sama vaksin. Kan begitu. Media sama bagaimana, Ron? Nah, yang perlu saya tekankan juga ya, mungkin karena Taiwan itu sudah punya pengalaman dalam mengatasi virus SARS, kan pertama kali disitu juga. Jadi dia pengalaman, jadi dia lebih siap, lebih tahu harus berlaku seperti apa. Ada beberapa bisikan yang saya dengar, itu bahwa waktu saya di Taiwan itu ada kesalahan dalam mengawali tindakan di Indonesia. sehingga itu merekret sampai sekarang, jadi kayak terus jadi berubah, metodenya harusnya kayak gini, jadi kayak gini, jadi kayak gini. Nah, di Taiwan itu, step by stepnya itu jelas. Makanya kan aku saya bilang tadi, pemerintahnya disitu tidak mereporti masyarakatnya gitu. Tidak membuat masyarakatnya terombang ambing, dan masyarakatnya juga tidak merasa diarahkan sini, diarahkan sini. Jadi jelas, tahapannya habis ini kayak gini, tahapannya habis ini kayak gini. Nah, untuk medianya, walaupun saya juga tidak mengerti, karena kan beda ya, bahasanya lebih resmi ya, kalau masukin. Tapi ketika saya nonton itu, tidak sesering, satu, untuk intensitas berita tentang COVID, itu gak sesering di Indonesia. Itu kita bayangin kan, mau nonton TV, ada berita itu. Mau buka Instagram, ada. Buka TikTok, ada. Buka ini, ada. Itu kayak, ini kayak ada di mana-mana nih. Alat yang bisa ngepush kita nih. yang bisa ngeganggu kenyamanan kita, ngeganggu pikiran kita, bahkan bisa menurunkan imun kita. Terus yang kedua, selain intensitasnya, bener yang mbak bilang tadi, gak ada yang mensoroti. Nilai gini di Taiwan, sekian. Yang sudah sembuh, sekian. Serius tidak? Ada kan? Itu di situ, kalau saya lihat mbak ya, bagaimana dia menyampaikan, dan tayangan-tayangan yang dia berikan, itu lebih ke optimisme mbak. Optimisme untuk keluar. Misalnya gimana? Kayak, kalau, nah di situ juga ada kebijakan, dapat masker gratis mbak, tinggal datang ke apotek terdekat, ada di lingkungan sekitar. Jadi beritanya itu gitu-gitu aja mbak. Jadi kalau, karena udah mulai penerapan penggunaan masker di public transportation, bagi masyarakat Taiwan, bisa mendapatkan masker gratis setiap bulannya. Setiap minggu itu, 7 peaches kalau gak salah. Diambil di apotek terdekat. Nah kalau mau lebih ya bayar. Kayak gitu mbak, informasi itu lebih kayak gitu. Jadi beda kayak, kalau kita kan, lahan pemakaman sudah terbatas gitu ya, terus ini buka lahan pemakaman baru, itu aduh, ini apa sih? Terus, apa, apa, namanya kapasitas kamar tidur di Wisma Atlet udah penuh, ini buka lagi, ya Allah ini apa sih? Gitu kan, kayak gitu kan. Jadi kayak, istilahnya kayak kue, di marketing kan ada kue marketing tuh istilahnya. Ini kayaknya hampir 98 persen diambil untuk COVID deh, gitu loh. Kita sampai gak punya ruang untuk berita lain tuh banyak loh yang bisa lebih menarik gitu ya, daripada, kita sampai, kadang-kadang, ya ampun, jurnalistik ini miris sekali. Saya gak ngerti apakah memang bad news is a good news atau ada apa ini di sini. Ya benar mbak. Kita masih orientasinya media kita tuh masih untuk, ya dapetin, viewers lah. Saya sebenarnya sependapat dengan yang mbak sampaikan tadi, yang mbak bilang bahwa, aduh saya lupa tadi ngomong apa. Human interest itu, tah. Saya merasa, trust issue ketika sudah di atas ribu ya, kalau gak salah tadi mbak bilang. Iya. Rp1.100.000. Saya merasa di situ saya gak bisa percaya sih. Gak, kayaknya saya jadi... Ada kesan saya udah mulai gak percaya, kayak gitu mbak. Karena kenapa, saya berpikir ada bisa tidak bisa terjadi miss data atau tidak sinkronnya data sehingga bisa entry double data. Saya pikir. Yang kedua, itu ngecekan singkat atau bahkan tidak akurat sehingga dia ya ketika orang gerawat ada gejala sedikit. Apalagi COVID ini kan gejalanya umum banget kan mbak. Iya, betul. Itu penyakit-penyakit umum banget. Sehingga mudah banget untuk didiagnosa seperti itu sebelum mengecek pun seperti itu mbak. Iya. Nah, kenapa saya juga mulai rasa tidak percayanya itu ada beberapa dua hal sih mbak. Yang pertama, ketika saya mendengarkan salah satu wawancara, salah satu dokter dan itu dokter hewan. Nah, COVID ini sebenarnya kan ada di hewan mbak. Dan ini ngomong dari dokter hewan. Yang saya dengar itu adalah ketika dia bilang gini, kalau mau hasil tes itu akurat, yang benar-benar akurat, sekalipun karena yang berita yang beredar itu adalah PCR itu yang paling akurat nombak 97-99 persen ya kalau nggak salah dia bilang akurat. Dokter itu bilang, itu masih belum cukup untuk mendeteksi bahwa orang itu benar-benar terjangkit COVID-19. Harus ditambahkan dengan medical check-up. Kenapa dia bilang gitu mbak? Karena ketika kita PCR mbak, kan itu masuk ke hidung tuh mbak. Kita dinyatakan positif. Misalnya gitu ya. Besoknya kita dicek lagi, belum tentu positif mbak. Karena dokter itu bilang, bisa jadi virus itu baru sampai di hidung sini. Belum turun ke paru-paru. Makanya kenapa dia bilang harus satu paket. Kalau memang benar-benar mau akurat, dicek. Sehingga bisa langsung kelihatan paru-paru. Seperti itu. Makanya yang muncul di data itu saya yakin nggak semuanya. Nggak semuanya double check itu. Kayaknya ini epitest masuk. Epitest loh yang berapa persen akurat. Mas, di bawah berapa persen tuh? 60-70 persen. Itu bisa jadi tercatat juga. Makanya rangkanya udah mulai, wah itu nggak nyampe logika saya. Saya juga daripada aku imunitasku turun, Ron. Makanya aku nggak, tapi kita mau ganti TV mana ya? Sampai di tempat kita ini, di negeri kita ini, sampai berita tentang COVID ini menjadi, ada yang breaking news khusus COVID. Coba bayangin, COVID itu dibikin breaking news. Padahal setahu saya, yang namanya breaking news itu adalah straight news-straight news yang betul-betul istilahnya apa ya? Trending banget gitu loh. Tapi apakah selamanya COVID ini jadi trending? kan gitu kenapa harus dimasukkan breaking news? Saya tuh nggak paham gitu sama jurnalistik sekarang. Tuh kan Ron, ngomong kita jadi kemana-mana ya Ron. Tadi masalah travel vlog sebenarnya ya kan? Pandemi ini ya Ron ya. Nah, um, I can do it. 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 I can do it.